Selanjutnya diduga tercemar, belasan air sumur milik warga di Kota Kediri, Jawa Timur berwarna keruh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan air berkobar saat disulut menggunakan korek api. Belasan sumur warga di lingkungan RTL 5 RW 2. Kelurahan Tempurujo, Kota Kediri diduga airnya tercemar minyak. Air sumur berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang menyengat. Bahkan air tersebut bisa menyala dan mengeluarkan api ketika disulut dengan korek api. Warga mengaku air sumurnya berwarna keruh dan mengeluarkan bau minyak sejak satu bulan terakhir. Akibat kondisi ini, warga memindahkan dapur mereka jauh dari sumur. Khawatir jika air merembet terjadi kebakaran. Sampirnya melejak, di belakangnya sudah parah. Terus ini untuk memasaknya di mana? Masaknya itu, cari air pandun. Sementara itu, pengurus lingkungan saat ini menutup akses menuju gang RTL 5 RW 2. Tujuannya mengantisipasi lalu-lalang orang luar yang tak tahu kondisi sekitar. Kita mengejari resiko keluar maksudnya orang yang tidak tahu, yang tidak dikenal nanti. Ternyata bahwa kondisi merokok, terus akhirnya merokok, takutnya dibuang, kan resiko kebakaran. Nanti malah lebih parah lagi. Takutnya itu, akhirnya dikotam. Dari data sementara, ada 14 rumah warga yang air sumurnya berwarna keruh dan mengeluarkan bau seperti minyak. Pihaknya sudah melapor ke pihak terkait. Namun hingga kini, belum diketahui penyubah pencemaran. Seperti diketahui, dalam satu bulan terakhir, sebanyak 14 rumah di lingkungan kelurahan RTL 5 RW 2 kota Kediri tercemar minyak. Air sumur yang tercemar itu bahkan bisa terbakar setelah disulut korek api. Pemerintah kota Kediri juga sudah mengambil sampel air. Untuk diteliti di Institut Teknologi 10 November Surabaya, Eko Nugroho melaporkan untuk NET.